Oh aku ditungguin gila mana Oh di bawah kalau enggak palantum ngapain sih gila dik langsung mati kan dah lah Oke halo kawan-kawan balik lagi sama saya kadafi di game tv fire battleground Nah jadi di video kali ini seperti yang ada di judulannya thumbnail ya Aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot buatan aku sendiri Nah sensitivitasnya tuh DPI nya agak-agak tinggi guys ya Pake DPI 500 karena biarin tarik dikit auto headshot Jadi disini cukup ngedrag shootnya pelan aja Gak usah kenceng-kenceng aku jamin bakal headshot Untuk ukuran tombol tembak aku pake 50 dan yuk langsung aja kita cobain bareng-bareng temen-temen ya Aku turun di CT dan yuk nih sepi-sepi sekali tapi tenang Kalau di CT biasanya musuh bakal dateng-dateng seenak jidat gitu Masih looting tiba-tiba dateng nih contoh nih kan Baru turun dia tuh guys Palahnya nyerempet tuh otaknya geser ke kanan Eh ini butuh bonti guys kill-kill terserah dulu Eh udah mati oke mantap Dapet bonti ya guys ya Gapapa gak di headshotin dulu kill pertama tuh cari bonti dulu temen-temen Tuh ada musuh tuh Itu calon terheadshot itu Eh langsung kas yuk Oh aku ditungguin gila Mohon maaf bro Skillmu dan aimu masih kurang buat adu aim sama aku Eh canda guys canda Bukan congong ya canda guys Biarin asik aja gitu Nah aku bakalan coba buat pake SMG dulu Dan ngomong-ngomong ini sensitifitasnya enaknya buat pepeng shoot sebenernya Buat pake spas 12 Pake MAG7 dan pake senjata-senjata shotgun lainnya enak Cuman aku bakalan cobain pake SMG dulu deh Karena ya belum nemu shotgun gitu aja dah simple Ada suara orang Guys ada suara orang naik motor guys tadi guys Naik mobil apa motor nih Naik kendaraan ya Turun di sekitar sini Gila licin juga cuy Lumayan licin ya DP500 ya Nih motornya nih Orangnya kemana nih Kita cari dah Eh kok ada ini klasik kah Rengket anjir Kok ada biru-biru Gak ada musuh co Kemana ini musuh-musuhnya padannya Kemana ya Ada loh ini mas Yan Masih ada musuhnya dijamin CT nih Nah nih contoh nih Kemana om wajah di Wukong dia Dekoi dulu Meledak kepalantum Tusun kawan Balik ke lobby Minus 20 tuh mas Yan tuh Goy pake MAG7 ya Main-main agak-agak teken nih guys Iya ada step guys Wah kaget aku Ini dia nih Adik mau mana adik Jangan main nyelonong gitu dah Main nyelonong depan mukaku Lagi lebih sensitivitas Dah langsung balik ke lobby kok ya Tusun gaming Udah 4 kill nih Walaupun ya tak ada api Kalo record tuh sekali main Yang jelas headshot semua guys ya Eh tapi kill pertama ngecet tadi Mohon maaf ya Soalnya Biarin dapet bounty dulu gitu Pikiriku Disini tadi kayaknya ada musuh lari-lari deh Di arah rumah ayam Dia pindah ke rumah beton Eh rumah ayam Ini rumah apa sih guys Lupa gue namanya nih Rumah yang ini nih Tuh ada stepnya nih Di atas ya Oke enemy spotted guys Dimana caranya ngekill manusia ini ya Kayaknya seperti biasa Kita main IQ Main adu aim Dan main bokong-bokong Club gitu Nah dimana Oh dibawah Kalo gak palantum Untung aja pas crosshair lagi dibawah kan Auto balik ke lobby deh temen-temen Easy to kill ya Ini ngomong-ngomong Aku gak pake cheat sekali lagi Buat kalian yang masih suka nuduh aku pake cheat Mohon maaf Gak pake cheat ya Disini aku cuma mengandalkan teknik direction Terus Sensitifitas yang pas dan baik dan bener Sama kadang-kadang kayak gini Di video ini aku pake DPI 500 Dan ngomong-ngomong Kalo banyak orang report aku Itu biasanya bakalan ada Sekarang tuh point Point apa gitu ya Point mingguan Yang 100 totalnya Kalo banyak yang report Itu tuh bisa turun gitu guys ya Dan alhamdulillah aku selalu 100 Ini ngomong-ngomong ada suara mobil disono Tapi kemana dia Eh gak boleh triak-riak Aku rekaman jam 11 nih Jam 11 malam ya Gak mau berhenti deh cu Eh dia mulai menuju ke arah sini Sepertinya Aduh gak keliatan kepalanya Kepalanya gak keliatan guys Ini ngomong-ngomong 4 kali skipnya Enak banget loh sejujurnya ya Cuman musuhnya nih Kena ini apa Kepalang-kepalangan ini nih Jadi gak ke aim Dan ngomong-ngomong kalian wajib drag shoot nih Tak contohin Kalo kalian gak drag shoot Kayak gini nih Tuh Kena badan terus ya guys ya Gak bakal bisa headshot Jadi Wajib di drag ke atas Itu sengaja gak tag headshotin loh Sengaja gak tag drag shoot Sekalian ben gak dikatain cheater gitu Dan drag shootnya Sedeng sampe pelan aja Jangan kenceng-kenceng Oh ini musuh nih Ini tak contohin yang ngedrag kenceng nih Tuh Kan ngambang kan Jadi sedeng tuh band headshot temen-temen Jangan terlalu kenceng Dan jangan terlalu pelan gitu Biarin easy to kill dan easy to headshot Udah 7 kill Yuk kita cari musuh lagi Biasanya Angka-angka kerama tuh 7-8 Kalo kill 7 atau kill 8 Lalu langsung tusun Tapi seperti biasa Kalo mode puasa Karena kalo puasa itu Aku cuma bisa rekaman malem Jadi Aku Buyah gak buyah Aku upload dulu guys ya Biarin kalo siang tuh Gak aus gitu Loh rekam siang-siang Karena aku puasa cuy Alhamdulillah Belum ramad Mokel ya Belum ramadot Eh ini Ada satu orang Di dalam rumah cuy Oh dia keluar ya Kuatan lo DPI Tiga Gak kepasang gola dong Mati kau Ini aku pake sensitivitasnya Kayaknya aku ambil dari sini aja Mau buyah soalnya nih Aku tanpa DPI nih Yang kali ini nih Tadi aku main di DPI 500 ya Mantep banget Cuman nih gak tau Gabut aja aku Pengen tanpa DPI Wah Disini Merda palanya ya Udah lah main tekan dulu lah Yang penting Buyah dulu Dari tadi belum buyah Aku main Ini match ketiga Kalo gak salah Match keduanya Aku main tekan Main Pemanasan doang Karena aku jarang main Match pertama Record tadi Udah dapet konten tuh Dapet kill 9 ya Cuman kayaknya Aku tambahin sama ini nih Soalnya tanpa DPI Ini mantep banget nih Cari musuh Sisa satu lagi ya Tanpa DPI ini Kalo kalian pake sensitivitas ini Kalo pengen jarak deket headshot Jarak jauh headshot Itu pake DPI nya 500 ya Kalo mau headshotnya Pake scoop doang Atau pake RDS doang Atau pake Apa namanya Liat sekeliling Aku saranin sih Pakein Jarak jauh temen temen Jangan pake shotgun Kalo tanpa DPI Kalo kalian DPI 500 Mau bebas Eh itu musuh cok Kita finishing dulu nih Terakhir nih Buyah nih Konten nih Apain sih DPI mandik Langsung mati kan Udah lah Mending balik aja Balik balik Dusun Ya tapi dia Ini apa namanya Plusnya banyak juga tuh Oke kayaknya Sekian aja untuk review Sensitivitas pada hari ini Aku rekaman di tanggal 15 April Jam 11 Kayaknya aku bakalan upload Besok sore Jadi Ditonton temen temen Dan jangan lupa Tonton video-video lainnya juga Dan jangan lupa subscribe Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax